yo guys apa kabar guys ketemu lagi sama gue ya guys di Grand Summoner Global guys kita tadi dapat bocoran dari official Grand Summoner Jepang yama ya guys kita kedatangan unit baru unit impian kita ya guys yang tahun lalu kita bakar stripe 1500 kristal cuma buat Emperor ya guys kali ini dia muncul lagi dengan super awaknya ya guys ini lebih komplek lagi guys tapi ya ada plus minusnya guys ibaratnya dia sudah ketambahan super art ya guys kalau disini sih kita lihat mungkin rilisnya satu tahun atau dua tahun lagi ya guys soalnya jeda untuk hero-heronya dan kapternya kemungkinan ini naik 27 ke atas guys kalau di global kan masih kapter 20 ya guys perjalanan masih lama terus untuk ini namanya udah ganti ya guys beyond fact of Emperor is lead jadi kayak ada tambahannya dia itu diceritanya kayak nemuin pedang keempat istilahnya gitu guys untuk Emperor is lead ini sendiri ya guys yang super awakens dia itu nanti slotnya beda guys kita lihat di tabel paling bawah ya guys paling bawah itu ada slot magic terus ada yang tengah kalau nggak salah dia defense ya ya guys kalau yang lama kan sikal support sama magic kalau yang ini bintang 6 magic bintang 5 defense terus yang terakhir bintang 5 sikal atau support jadi tergantung kalian mau nyari yang mana kalau gua sih nanti kemungkinan bakal di limit deck maksimal trash maksimal intinya power up maksimal ya guys biar bisa dipakai atau mungkin kita lihat nantilah true weaponnya ada tiga juga atau enggak yang jelas empron of is lead ini menurut gua pribadi lumayan komplek ya guys kalau yang kemarin kan full ini attacker support kalau ini malah kayak demager bisa support bisa terus jadi istilahnya pure support juga bisa guys malah lebih komplek yang ini menurut gua cuma minusnya nggak bisa hell ya guys nggak bisa ngobatin Hai kita disini langsung bedah aja ya guys yang pertama Hai untuk nama sendiri dia bayonet fight emperor of islead ya guys kemungkinan dia masih sama like human terus disini skillnya ini gua agak kecewa sedikit ya guys kalau yang Emperor lama kan naikin 50 atau empat puluh artgen secara instan kalau misal nggak kena status element ya guys cuma disini skillnya Hai naikin 20 art gauk secara instan ya guys buat dirinya sendiri dan nggak bisa dibatalin tapi ya enggak papalah kita nanti bedah yang lainnya lagi masa Emperor yang lama itu 50 Emperor yang baru yang lebih kuat masa 20 jadikan kayak kurang gimana gitu terus untuk artnya sendiri ya guys dia serangannya like DMX sikal dan DMNya 27.000 eh disini untuk keterangannya ya guys dia itu menyesuaikan posisinya guys dia itu kaya apa ya ganti-ganti senjata untuk yang serangannya eh apa kalau yang dulu kan tipenya beda-beda ya guys ini untuk artnya tergantung penempatan posisinya si sahabat Emperor ini guys dia bisa pakai Skylake terus-terusan Terra Master terus-terusan Darkbringer terus-terusan atau yang keempat slot keempat ya guys dia bisa muter bisa pakai semua nanti kita jelasin lebih lengkapnya guys untuk efek-efeknya seperti apa aja kita lanjut ke truart nya ya guys Hai ini yang bakal sering dipakai gua berani jamin truart nya itu DMG nya 60.000 like DMG dia disana increase alias art gauk ya guys lapan apa 10 untuk 8 detik jadi per detiknya itu naik 10 guys eh sementara ini kan baru 7 atau 6 ya guys sedangkan ini naiknya 10 itu gila banget guys untuk 8 detik terus increase enemy taken by 60% untuk 20 detik jika musuh human God atau demon naik lagi 60% jadi kalau musuhnya ada spesifik tertentu dia bakal demiknya di tingkatin 60% eh 120% cuma kita nggak tahu ini bisa stuck atau enggak ya guys kalau bisa stuck itu bakal gila banget guys yang jelas ini kayak booster power up untuk si Emperor dan tim khusus untuk musuh-musuh yang human God sama demon ya guys tapi gua jamin ini truart bakal sering dipakai guys ibaratnya eh kaya apa ya Hai lebih bagus itu Emperor ini kita spam truart nya kita cek untuk super artnya guys Hai nah super artnya malah lebih gokil lagi guys ibaratnya dia demiknya lumayan gede ya guys 150.000 karena dia bukan pure attacker jadi enggak gila-gila banget enggak kaya si Saber enggak kaya si sampai kemarin ya yang sampai 180.000 naik dia itu udah serangannya 150.000 tipe psikal dia ngurangin equipment city kalian semuanya ya guys setengah ibaratnya yang tadinya cooldownnya 20 jadi dipersingkat cooldownnya setengahnya setengahnya setiap dia ngelakuin super art jadi dia bakal ngecepetin banget cooldown equipmentnya ya guys terus al-alies juga ibaratnya apa ya yang nggak kena status bakal di cepetin lagi ya guys 30% selama eh eh 20 detik ini apakah dikalkulasi jadi reddash istilahnya dikurangin 80% equipment cooldown city nya atau 30 nah apa setengah nanti plus 30 lagi kayak gitu kita kurang tahu kalkulasinya guys yang jelas ini bakal ngecepetin lagi equipment cooldown kalian ini kita kurang tahu apakah bisa disetak sama Lisa apa enggak kalau bisa disetak bakal gila banget ibaratnya Emperor ini terus timnya dikasih Lisa terus nanti dikasih siapa lagi yang keren lagi walah equipment city nya bakal gila banget ya guys cooldownnya cepet banget ini untuk pasif atau ability nya ya guys dia itu bahkan naikin art gen dia sendiri 7 per detik kalau misal dia nggak kena status terus elemen ya guys ibaratnya si Emperor ini bisa art gen sendiri guys ya pantesan si artnya itu enggak eh apa naiknya cuma 20 eh karena di pasifnya itu bisa art gen sendiri kalau dia naiknya 50 dia bakal gila banget ngecepet guys nah ini untuk pasif kedua tiga empat itu saling berkaitan sama artnya ya guys eh ini tergantung kalian penempatan posisinya yang mana intinya eh hampir sama kayak yang Emperor yang lama misal dia ditaruh di slot satu kayak urutan hero nya guys misal slot satu Emperor slot dua fans slot tiga mako slot tiga hard misal kayak gitu kalau misal emerald ditaruh di slot satu dia bakal gunain artnya itu skill like jadi dia naikin damage untuk dirinya sendiri ke god enemy dan untuk tim itu magic equipment city nya dipercepat ya guys tapi nggak bisa di setak oh nggak bisa di setak guys tapi kita nggak tahu ya guys ini berpengaruh terus juga sama true artnya apa enggak ya eh wah super artnya apa enggak terus untuk sepasif yang ketiga itu teramaster increase damage human biasa ya guys alias support equipment city recovery ini yang ketiga naikin equipment city kalau yang pertama magic equipment ya guys ibaratnya slot magic sama slot support terus yang dark bringer itu sikal berarti Emperor itu lebih bagus di taruh di slot dua guys kalau gue pribadi ya guys soalnya item support untuk argen itu lebih penting ketimbang item-item yang lain atau mungkin kalian kalau misal pengen apa muter ya guys kalian taruh Emperor ini di slot keempat biar semua efeknya itu aku kena ya nanti kita tergantung kebutuhan aja ya guys kalau gua sih kayaknya bakal ditaruh di slot dua atau slot empat karena menurut gua itu lebih penting dibanding yang lain ya guys maksudnya potensinya lebih maksimal tapi kita juga belum tahu juga untuk pasif apa true weaponnya seperti apa yang jelas gua tadi sempat ngintip ya guys untuk bintang 6 magicnya dia naikin damage atau attack gitu lah yang bintang defense juga seperti itu soalnya kan ini slotnya kalau berhitung ada empat ya guys apakah dia juga punya true weaponnya empat kita nggak tahu atau mungkin cuma beberapa kita juga nggak tahu yang jelas untuk true weapon yang baru namanya juga beda guys bukan skill like teramaster darkbringer tapi apa tadi ya gua lupa guys yang jelas untuk Emperor ini gua sangat tunggu ya guys yang dulu aja Emperor gua tunggu sampai setahun setahun apa dua tahun gua bela-belain farming kristal 1500 nggak terpakai buat Emperor apalagi ini yang bisa super awaken istilahnya dia itu kalau yang ini ya guys menurut gua sangat kompleks guys ibaratnya dia itu bisa ngebantu tim malah dia kalau menurut gua pribadi yang ini jadi best supporter ya guys kayaknya dia bakal naik ke rank paling atas guys soalnya equipment city disini sangat penting kalau dia bisa stuck sama Lisa itu bakal gila banget tapi kalau dia nggak bakal nggak bisa stuck sama Lisa kemungkinan pamornya Lisa bakal kalah sama si Emperor ini ini opini gua pribadi ya guys mungkin nanti bisa di kombin sama ini ya guys dem eh gotselia Emperor yang ini mako terus satu lagi like siapa ya so pokoknya nanti bakal ada tim like yang gila lagi guys eh Miranda atau Valentina ya ada like apa enggak ya pokoknya ya udah kita tunggu aja ya guys yang jelas gua pribadi sangat ngincer ini Emperor soalnya kayak hero favorit ya guys kalau misal kalian mau ya kumpulin kristal aja tapi rilisnya masih sangat lama ya guys entah satu tahun atau dua tahun lagi soalnya di Jepang baru muncul sampai disini dulu ya guys sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya dan hero hero gila lainnya guys bye